Halo semuanya, yeay masih upload youtube ini uploadan youtube ke 3 nih guys dalam minggu ini jadi resolusi 2023 aku masih tercapai sampai hari ini ya sampai hari di video ini di upload jadi hari ini kita tuh bakal masakin kotoni aku mau masakin donat bedanya donatnya itu ini ala-ala jepang gitu guys karena ceritanya waktu aku ke jepang kemarin aku ketemu donat enak banget tapi gatau ya ini hasilnya bakal kayak gimana tapi harusnya sih enak ya mari kita coba bikin jadi pertama-tama kita mau masukin susu dulu ini tuh susunya susu fresh milk dan dalam keadaan dingin ya guys kita masukin susu dan langsung kita masukin ragi instan taraaa kita aduk pokoknya sampai merata aja sih nih oke kalau kita udah masukin ragi dan susu kita masukin apa ini guys gula taraaa kita aduk lagi pokoknya sampai semuanya merata deh dan kalau bikin donat itu emang harus sabar ya guys ya jadi dari awal aja step-stepnya tuh emang udah lumayan banyak tapi hasilnya guys kesabaran kita membuahkan hasil di donat ini ya kalau udah masukin gula langsung kita masukin garam masukin semuanya dan kita aduk lagi abis itu kita masukin apa ini? telur satu butir telur aku pakai telurnya yang dingin juga ya guys jadi katanya kalau di musim panas kita bikin donat tuh pakai susu dan telurnya yang dingin guys gak tau ya biar apa tapi kita cobain aja tips-tips dari google oke pokoknya ini harus diaduk sampai merata sampai telurnya bener-bener udah merata deh sampai kalian yakin sama pilihan kalian kalau ini udah rata tapi kita bakal bikin donat ini sampai 2 jam setengah kayaknya deh baru jadi 3 jam kalau udah kita masukin tepung terigu protein tinggi dan kita aduk-aduk pelan-pelan aja ya guys sebenernya ini jangan ditiru ya guys ya kuku-kuku tuh kuku palsu jadi ini lagi copot satu guys hahaha tapi gapapa ayo kita kalisin deh kayak banyak banget kalau aku ngonten masak tuh banyak yang komen kayak sayang banget kukunya ya aku juga sayang guys cuma nyimahana kalau gak di kalisin ini adonan siapa yang mau ngalisin berat tau ini adonan lumayan hahaha emang gak boleh ditiru ya guys ya kalau gak mau adonan donat kalian anak kukunya ya guys hahaha yah terus yang ini copot yang mana yah klingking klingking ilang juga yah yah gua bikin donat kalau beli harganya 7.000 bikin kuku gua harganya 700.000 mending beli capek dah kita diamin dulu ini selama 15 menit sampai ininya semuanya tercampur ya ini tahap paling sulit sih menurut aku terus ini kenapa ya adonan aku kenapa dia aaaaaaaa kenapa dia tidak sesuai realita selamat menikmati nah udah kalis kita taruh lagi di tempat yang tadi oke kamu diam disini selama 1 jam ya nak nah setelah 1 jam ini dia hasilnya guys adonannya ngembang 2-3 kali lipat ya dan ini adalah hal paling satisfying guys kita bisa pencet-pencet adonannya ya udah berserat banget kayaknya bagus deh hasilnya harusnya ya kita bagi jadi 7 bagian nah udah dibagi jadi 7 bagian sekarang kita bulet-buletin dulu kita tutup santai aja pake ini biarin selama 15 menit dulu nah sekarang udah 15 menit kita buka lagi masih sekitar 2 step lagi guys untuk menggoreng ya agak lama tapi katanya donat jepang bikinnya gini guys jadi aduh lah kita coba aja ya wah ini fluffy banget sih tapi beda banget sama donat-donat yang pernah aku bikin sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah jadi donatnya jadi satu resep ini tuh dapet 7 donat besar-besar banget ya guys ya ya kita coba sorry hahahaha coba-coba gua gua tuh ya gua tuh kalo bikin donat selalu selalu tuh gak berhasilnya tuh pas goreng gak ngerti lagi gua nah oke lah kayak gitulah kita coba lagi ya guys ya nih mohon maaf aja nih gua tuh kalo bikin donat selalu gini nih selalu ada aja caranya gini aja guys biar dia gak hancur gini aja udah oke ya walaupun ini sedikit lah ya nanti kak dia bulat sendiri lah halusnya kita balik guys oke good 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 oke good oke ini lumayan berhasil kita bikin glazenya dan ini aku pakein vanila dan gula halus terus diaduk udah gitu udah gitu kita tambahin susu sampai kekentalan yang kita mau guys tinggal kita cemplungin ke dalam glazenya oke oke wow jadi oke guys setelah menunggu sekian tahun demi donat ini gak sih berapa jam tadi pep mau bikin? 5 jam oh 5 jam dari jam berapa? dari jam 3 dari jam 3 sampe jam? jam sore sampe sekarang jam 8 ya jam 8 malem hasilnya cuma 6 tadi udah gue makan 1 bikin donat mau dijual berapa satunya bu? hahaha langsung aja ini kita cobain lagi jadi gini guys donatnya guys nah wuhuu ini sih empuk-empuk gimana gitu ya kita cobain yuk gimana tipe donat yang gimana? enak beb tapi kamu gak bikinin request aku aku tuh minta yang kepengen emesis bisa diam gak? kasih nuncuk dong itunya teksturnya ntar dulu sibuk hmm ya terus juga dalamnya berpori guys gue ngomong apa sih mulut sambil ngunyah nah ini tuh porinya kayak gini guys dan juga donatnya fluffy enak deh gue habisin dulu jadi gimana masakan aku kali ini? jadi ya kalo menurut saya untuk donatnya ini guys hmm dia tuh tipikal-tipikalnya yang sangat mahal untuk dijual hahaha soalnya bikinnya berapa lama? bikinnya 6 jam jadi gini bikin gak ngerti lagi aku cape banget bikinnya donatnya ini tadi kan aku udah makan aku udah makan 2 buat video tiktok hahaha terus terus yang tadi udah makan juga buat youtube jadi ini tuh punya karakter tersendiri bet ketika kamu makan nah itu gigitan di mulut kamu tuh langsung rasanya airy itu bahasanya airy ya maksud kamu aku kan berusaha mendramatisi ya biar durasnya agak panjang oh airy maksudnya jadi pas dimakan tuh langsung cus gitu tapi dia balik lagi berapa? oh fluffy nah jadi dia airy dan fluffy kok yang nama dogi kita? hahaha ini kalo kamu mungkin kalo ikut hmm jangan di sebut deh ya nama acaranya kalian semua udah tau kan ya eehm mungkin kamu bisa dapet ini kepressure test hahaha hahaha soalnya kelewel hahaha 6 jam hahaha oke guys jadi sekian buat youtube hari ini semoga donat ini bisa menjadi berkah buat kalian semua gua berasa mau video tuh eh enggak mau jadi berkah lege gimana maksudnya orang mau jualan ini aja tuh bikinnya 5 jam paling cepet paling jago 5 jam oh yaudah jadi guys kalo kalian suka sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita tetap semangat mengupload youtube 3 kali seminggu gitu 3 kali sehari 3 kali sehari sih hahaha resign dia jangan lupa subscribe channel siapa kulinda sama cuci dan instagram dan juga tiktok kita iya jajat sama koko di blog aja bye-bye bye-bye yasini bis abor iya iya Terima kasih.